Kita melepas beberapa kendaraan untuk menuju ke lokasi-lokasi yang untuk dibutuhkan oleh masyarakat. Kestabilan harga pangan akan selalu menjadi komoditas hangat, memasuki Ramadan dan Dilul Fitri. Meningkatnya daya konsumsi masyarakat yang tidak diimbangi peningkatan stok bahan pokok menjadi persoalan klasik yang kerap mengusik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya rinci mereduksi potensi fluktuasi stok dan harga pangan dengan berbagai upaya. Upaya meliputi intensifikasi monitoring harga, stok dan distribusi pangan dari rantai produksi hingga konsumsi. Intensifikasi monitoring dilakukan secara sinergi dengan pihak terkait, seperti Fustation, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya. Selain itu, sinergisitas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, serta Badan Pangan Nasional juga dilakukan guna menghadirkan kestabilan harga pangan di Jakarta. Kesiapan bahan pokok pangan untuk di DKI dan juga mengevaluasi dan menjaga inflasi di DKI Jakarta. Di lain sisi, guna memperkuas stabilitas harga pangan, Pemprov DKI juga meluncurkan kendaraan pasar murah bagi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghadirkan langsung pangan murah di tengah masyarakat. Langkah-langkah konkret tersebut mendapat apesiasi dari Badan Pangan Nasional. BPN menilai, sistem kesediaan pangan di Jakarta sudah berjalan sangat baik dan sangat layak menjadi role model kota lain di Indonesia. Dari hulu sampai ke hilir, itu dimanage dengan sangat baik. Mungkin nanti dalam beberapa hari ke depan, Pak Heru, Pak PJ juga akan kunjungan ke luar. Itu memastikan bahasa kita itu standing crop. Jadi, stok itu juga mulai dari hulu. Nanti mungkin teman-teman juga bisa melihat, sampai dengan hilirisasinya ada pasar jaya. Ini keren banget. Jadi, salah satu role model yang bisa dicontoh untuk nasional. Berkat sinergisitas kebijakan yang dilakukan, penciptaan kestabilan harga pangan kini dirasakan masyarakat Jakarta. Berkat sinergisitas kebijakan yang dilakukan, masalah harga yang lain-lainnya berpulauan pokok stabil, gak ada kenaikan. Ya, baguslah. Gak ada kenaikan. Ya, kalau kita mengharapkan harganya, kalau bisa, ya stabil sebaru di sini saja. Oke ya, kalau buat ibu pasar murahnya, ya bisa menjadi meringankan lah buat para ibu rumah tangga ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!